hai hai halo guys gimana kabar kalian semua semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya Oke guys langsung aja di video kali ini aku mau ajak kalian semua buat masak-masak dan kita cepet aja ya guys karena aku disini masak sudah sudah jam 10.52 itu artinya sebentar lagi jam 11 dan jam setengah 12 itu biasanya suami aku udah pulang dia makan siang gitu ya jadi kita harus cepat aja masaknya dan sebenarnya aku agak bingung ya guys sudah jam segini belum masa dan aku periksa-periksa dapur di dapur aku tuh ada kangkung kita lihat apa yang akan aku buat kali ini Oke guys aku gemeteran dan gugup sekali karena ini sudah mepet banget jamnya jadi disini aku tuh punya kangkung kemarin itu dikasih bude-bude sun dan kangkungnya ini udah kering guys tuh kalian lihat ini dia udah agak kering daunnya ya makanya tadi aku bilang aku agak bingung gitu mau bikin apa jadi kali ini aku mau masak kangkung eh kangkung sambal bawang gitu guys nah untuk bikin sambalnya disini aku pakai bawang merah sorry ya guys tanganku agak kotor soalnya abis ini kangkung getahnya itu loh nempel jadi ini bawang bawangnya ini aku pakai berapa siungnya satu satu dua tiga empat lima enam tujuh siung bawang merah dan bawang putihnya tiga siung guys terus kalau buat cabai merahnya aku pakai tu dua tiga empat lima lima cabai merah dan ini cabai hijaunya terserah kalian pokoknya sesuai dengan selera kalian masing-masing oke jadi ini untuk bikin sambalnya dan disini ada tempe jadi ceritanya nanti aku mau masak tempe ini digoreng pakai tepung gitu guys nanti akan aku kasih tahu ke kalian semua bumbu dari tepungnya apa aja sambil kita masak oke so guys ini aku cuci cuci dulu setelah dicuci nanti mau aku rebus ini airnya aku tunggu sampai dia mendidih banget guys dia harus mendidih banget baru kita akan taruh kangkungnya ke pancinya Oke guys cuci dulu Oke kita cuci dulu ya kangkungnya jadi kalau aku nyuci kangkung itu guys dan semua sayur kayaknya itu selalu aku remas-remas gini nggak tahu kenapa ya guys tapi seperti aku rasa gitu main set si main set aja aku rasa kalau aku cuci sayur sambil diremas-remas gini itu kotorannya ikut keluar gitu loh dan apa tuh namanya lebih bersih gitu men set aja sih guys Oke tuh kan kalian lihat airnya butek aku cuci sayurnya sampai dua kali aja ya guys ini nanti kalau misalnya ada yang aku yang nanya kenapa ngucinya tidak pakai air yang mengalir itu jawabannya adalah karena aku tidak punya keran ya guys jadi nggak ada keran gitu loh di dapur aku nggak ada keran jadi dan tidak ada ini guys nggak ada tandonnya gitu jadi nggak bisa bikin nyuci dengan air mengalir gitu ya buang dulu airnya ya guys Oke cuci sekali lagi harus cepat gerak ini guys aku kalau udah keburu-buru gini tuh pasti mikir harus mikir cepat dan mau masa apa gitu yang simple-simple gitu kalau udah mepet kayak gini enaknya masak yang simple-simple guys yang praktis tuh tuh akhirnya lebih jernihkan lebih bening dari yang tadi jadi kalau dipencet-pencet ini tuh aku rasa kayak apa kotorannya ikut gitu loh menset doang sebenarnya sih oke guys udah selesai tapi ini nanti bakalan aku rebus nunggu airnya mendidih dulu guys sambil nunggu airnya mendidih guys biar cepat kita mau siapin tempenya ya pisau nya mana nih Oh ini gugup guys gugup aku kalau udah begini tuh udah siang belum masak jadi ini tempenya aku aku potong agak tebel dikit nggak tebel nggak juga tipis ya guys jadi sedang-sedang aja ada yang tipis ada yang tebel sih wes sembarang aja guys wes iki lho apot senengnya ku telat udah mepet banget waktu Nek nggak sempet Nek masih mikir ukuran tempe motongnya pie nggak bakalan sempat oke guys taruh sini dulu semua nggak ya semua aja kali ya oh bentar lagi airnya mendidih pokoknya air itu tunggu mendidih banget baru kita taruh kangkungnya guys tujuannya supaya kangkungnya itu tetap hijau tetap seger gitu guys jadi rebusnya pas banget di air yang mendidih Hai sebenarnya lebih seger lagi kalau kangkungnya dari awal udah seger gitu guys tapi karena kangkungku udah layu sih kemarin enggak belum dimasak ketunda-ketunda gitu loh nah ini boleh jadi alternatif kalian kalau misalnya masaknya udah mepet banget gitu terus atau bosen kangkungnya ditumis terus bisa kalian buat seperti ini guys ya oke jadi udah selesai nih tempenya nih nah udah selesai kita potong-potong dan sekarang aku mau bikin tepungnya guys nah sebentar aku kemarin kan naruh 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 tepung tuh kan guys jadi ada beberapa tepung kan aku lupa mana yang tepung terigu mana yang tepung beras astaga bentar kayaknya kalau tepung terigu tuh dia kayak tepung maizena gitu kan bentukannya ini kayaknya eh bukan kalau tepung beras kayak tepung maizena nah ini tepung beras nih dia lebih putih guys kalau tepung terigu itu dia agak lebih kuning-kuning gitu bentukannya tuh nggak kelihatan ya sama aja kayak putih tapi beda tuh kalian lihat beda kan ini kayak agak kuning terus ini tuh putih gitu putih bersih jadi kalau yang ini tuh pasti tepung beras kalau yang ini tuh tepung terigu nanti mau aku tulisin aja di sini biar enggak enggak ketuker gitu jadi untuk tepungnya tepung terigu aku pakai tiga sendok makan ya tiga sendok makan lalu aku pakai tepung berasnya satu sendok makan guys nah ditutup lagi biar enggak bau apek langsung dibalikan ke tempatnya dan bentar aduh baga cara jatuh lagi oke kita pakai roiko roiko sisa ya pokoknya ukuran dari bumbunya itu sesuai selera aja ya guys aku soalnya nggak pernah pakai takaran yang harus berapa sendok harus berapa itu jadi aku tuh pakai kayak feeling aja gitu kalau masak moodnya lagi baik ya makanannya enak gitu jadinya guys kalau moodnya lagi jelek ya makanannya nggak enak kayak gitu kan jadinya pokoknya kita kalau masak itu harus dengan hati yang gembira guys supaya makanannya enak ini aku kasih roiko lagi guys soalnya roiko yang tadi kayaknya kurang kurang pas gitu ya aku nggak pakai garam jadi aku pakai roiko doang guys oke dan habis itu aku pakai terasi nah ini terasinya jadi tepung tepung eh apa ini namanya ya ini untuk tepung tepung tempe itu aku pakai tepung terigu tepung beras terus aku kasih lada bubuk sama roiko dan dikasih terasi udah gitu doang guys jadi itu doang bahannya ini aku pakai terasi segini ya tuh rasiku tinggal dikit ini tuh terasi yang dikirim dikirim siapa itu dulu lupa aku CC kayaknya CC Dina kalau nggak salah yang ngirim tinggal dikit sekarang ditaruh air guys airnya terserah sih mau pakai air es atau mau pakai air biasa aku pakai air biasa aja ya nah dikira-kira aja guys airnya biar nggak terlalu kental dan tidak juga terlalu encer gitu dikit-dikit aja ini apa terasnya dihancurin dulu biar nggak gumpal sebentar guys kita taruh kangkungnya dulu ya guys itu airnya udah mendidih tuh airnya udah mendidih banget jadi sekarang kita mau taruh kangkungnya tuh kita rebusnya nggak usah lama-lama guys paling tiga menit atau dua menit itu udah cukup karena ini udah kangkungnya aku udah pisahin jadi aku pilih yang muda-mudanya doang oke kita tunggu sampai kangkungnya layu ya guys ya paling sekitar 2-3 menitan lanjut lagi ke tepungnya guys ntar aku ini dulu ngurus kangkung dulu guys harus multitasking kalo udah terlambat kayak gini tuh harus multitasking guys tambah air ya nah nah tuh guys ah mantap ini mah masak paling simple cepat lagi bumbunya praktis cuma itu aja terasinya nih hati-hati nanti kalo ada yang gumpal-gumpal itu loh guys jadi kayak kalo ke gigi terasing gumpal kan aneh jadinya aneh oke kan banyak terasing gumpal nih guys sudah selesai jadi bentuk atau kecairannya tuh kayak gini nah eh eh kekentalannya tuh kayak gini tuh ini udah selesai udah siap digoreng tempenya ya guys masukin dulu tempenya hmm mantap udah ini tinggal digoreng ini guys kita panasin minyak dulu ya ini nanti kangkungnya mau pindah di tungku sebelahnya ini ngomong oke tambah minyak guys Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke guys, aku mau bikin sambal bawangnya, jadi ini semuanya udah dicuci bawang, eh bawang, ini apa namanya? Cabai merah, kita potong-potong gini, supaya lebih gampang nanti pas nguleknya ya guys, oke, dan cabai hijau, ini aku punya cabai hijau guys, kalian kalau mau pakai cabai rawit boleh. Terus, ini bawang-bawangnya kita potong-potong dulu ya. Sebentar, aduh gimana sih ini? Kita potong-potong dulu. Ini solusi banget sih guys buat kalian semua yang lagi kepepet banget, lagi sibuk, tapi harus masak. Aduh, malah kena kater guys. Kena kater guys. Tuh, kena kater guys. Tuh, kena kater guys. Perih, kena bawang. Gak apa-apa ya guys. Jauh dari jantung. Cuman aja. Lukanya jauh dari jantung aja kok. Nih, apa tadi aku bilang? Solusi buat kalian semua yang lagi sibuk, lagi ada kerjaan, banyak kerjaan gitu, tapi kalian harus masak. Udah kalian masak kayak gini guys, super duper cepet dan praktis banget, gak ribet, gak pake ribet. Oke, sudah semua nih. Nanti kita aduk, eh aduk. Apa, uleknya gak terlalu halus ya guys, ulek kasar. Jadi, aku kasih gula, setengah sendok. Terus, aku kasih roiko, setengah sendok juga, di ujung sendok gini ya. Kasih garam juga, seujung sendok. Nah, gini ya. Terus, aku kasih micin atau, ya micin. Tapi aku biasa bilang ini vetsin ya guys. Hei, keluar lagi darahnya. Dikit aja, karena tadi udah pake roiko. Nah. Dikitan. Nanti kalau kurang asin, bisa ditambah garam guys. Sekarang kita ulek, sampai dia gak terlalu halus ya. Pokoknya kasar aja lah nguleknya guys. Guys, aku pake terasi. Terasinya udah aku goreng nih. Pake terasi. Diulek lagi. Pokoknya yang penting dia hancur, tapi gak terlalu hancur ya guys. Setengah hancur gitu. Yang penting dia hancur kasar lah gitu. Keliatan gak guys? Gak keliatan ya. Oke guys, ini udah selesai aku ulek. Sambal bawangnya. Dan sekarang, kita mau sajiin. Jadi, penyajiannya itu seperti ini guys. Bentar ya. Singkirin dulu semuanya. Biar keliatan. Oke, geser. Nah. Ini dia tadi kangkung yang sudah aku rebus. Jadi kangkung ini, tadi pas aku rebus, dia udah mateng gitu kan. Direndam pake air dingin gitu guys. Direndam pake air dingin. Setelah direndam, dia di, apa itu namanya? Di peras gitu airnya. Nah, jadinya seperti ini guys. Nih, kalau kangkungnya seger dari awal, dia pasti warnanya hijau. Gitu. Nih, warnanya sama kan. Masih seger kan. Cuma karena ada daun yang coklat, yang udah coklat dari awal. Jadi dia ya kayak gitu. Oke guys. Caranya itu, kangkung ini kita taruh ke dalam sambalnya. taruh ke dalam sambungnya. Tuh, gini guys caranya tuh. Cara penyajiannya. Setelah itu diaduk guys. Oke guys. Kita mau cobain dulu masakannya. Suami baru pulang. Pas banget. Selesai masak, suami pulang. Gigi, gigi, gigi. Mendep. Oh, sepagok. Untuk kira-cara jatuh. Kita lihat dulu ekspresi ini. yang natural. Yang natural kok. Enak gak? Enak. Beneran. Matthew yang ini aja. Yang gak pedas. Mama sendiriin. Yang gak pedas. Matthew mau sayurnya juga katanya. Dia minumnya susu. Mantap. Bikin sendiri loh guys. Susu kental manis tapi. Biar lah. Susu kental manis. Enak beneran. Kerupuknya nak. Tolong nak. Kerupuk. Pasti papa. Iya. Eh, jatuh. Oke guys. Aku ambil makanan dulu ya. Tangan ku kena kater. Iya, gak lancang. Iya, iya. Lihatlah. Lihat di. Dikit kecil doang. Cerah. Berara tadi. Tapi sekarang. Gak ada, gak lancang. Adakah? Ambil gas ku. Udah gak apa-apa. Nanti aja metam dulu. Nanti. Akan dulu. Enak kayak. Tempenya enak gak? Enggak kelupuk. Meti mau masuk kamera. Enggak kelupuk. pengennya basen masih tua ya singkongnya tangkung bukan singkong singkong itu yang mana singkong singkong itu daunnya yang kayak jari ini namanya apa? ini namanya apa? ini namanya apa? makan suda metu makan suda oke guys cukup sampai disini videonya terima kasih banyak buat kalian semua sudah nonton video ini dari awal sampai akhir semoga kalian suka ya dengan video kali ini semoga video kali ini dapat menginspirasi kalian dapat memotivasi kalian dapat menghibur kalian dimanapun kalian berada dan bisa nambah inspirasi resep masakan buat kalian ya dan guys dukung terus diari keluarga manja dengan cara di klik tombol subscribe nya yang belum subscribe di subscribe dulu sekarang juga yang suka dengan video videonya boleh di like yang mau komentar di kolom komentar boleh banget tapi komenternya yang sopan oke dan mau dibagikan ke seluruh sosial media juga boleh guys silahkan bagiin ke seluruh sosial media yang kalian punya so guys terima kasih banyak buat kalian semua sampai jumpa di video yang berikutnya dadah bye bye guys bye guys bye guys bye guys bye guys bye guys